Karena keluarga korban menilai proses hukum yang terjadi di Polda Jawa Timur hari ini, yang berjalan, ini belum memberikan perspektif. Berjumpa lagi dengan saya, Tania Anggrani, dalam program Heba Banget, Pasti Heba. Korban tragedi Laga Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanju Ruhan Malang, Jawa Timur, membuat laporan kasus ke Bares Krim Polri pada Jumat 18 November 2022. Ada tiga laporan yang dibuat ke Bares Krim Polri, yakni pembunuhan sebagaimana dimaksud pasal 338 KUHP, pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP, dan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Tim Hukum Gabungan Aremania Ahmad Agus Muin mengatakan, pihaknya melaporkan tragedi Kanjur Ruhan sebagai kasus pembunuhan berencana ke Bares Krim karena sejumlah alasan. Di antaranya bahwa hasil pemeriksaan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF kepada Kapolres Malang yang isinya Kapolres menyatakan tidak ada penggunaan gas air mata. Kemudian dari hasil pemeriksaan digital forensik dilakukan Tim Gabungan Aremania, ditemukan ada pihak yang memerintahkan penggunaan gas air mata saat pengamanan laga. Disampaikan kepada penyelidik Bares Krim Polri saat para korban membuat laporan kasus tragedi Stadion Kanjur Ruhan sebagai pembunuhan berencana. Muin menuturkan untuk memperkuat laporan kasus pembunuhan penganiayaan dan kekerasan terhadap anak ke Bares Krim Polri tersebut. Pihaknya sudah menyiapkan sejumlah alat bukti. Di antaranya, keterangan para saksi dan hasil pemeriksaan medis para korban, sehingga mereka berharap proses hukum tidak hanya berjalan sebatas hasil penyelidikan Polda Jawa Timur. Menurutnya, laporan ketiga kasus dibuat korban ke Bares Krim Polri masih dalam tahap telah A oleh penyelidik, sehingga korban dan tim gabungan Aremania masih menunggu perkembangan. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjar Masin Post. Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjar Masin Post News Video. Bye-bye!